Intro Kodim 10-06 Martapura akhir pekan tadi menggelar berbagai kegiatan bakti sosial mulai dari donor darah, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis dan juga yang lainnya Kegiatan dalam rangka pembinaan teritorial terpadu atau binter ini juga menyasar hingga kegiatan bedah rumah warga yang akan berlangsung hingga Desember mendatang Komandan Kodim 10-06 Martapura, Letnan Kolonel Armad Siswa Budiarto donorkan darahnya pada kegiatan bakti sosial dalam rangka pembinaan teritorial terpadu Kodim 10-06 di markasnya di Jalan Ahmad Yani Martapura pada Sabtu pagi lalu Aksi sosial donor darah yang melibatkan semua elemen ini merupakan upaya Kodim 10-06 Martapura dalam hal kemanusiaan guna menambah stok darah pada PMI Kabupaten Banjar dan juga PMI Kota Banjar Baru Selain donor darah kegiatan sosial lainnya juga digelar seperti lomba baris berbaris layanan pengobatan gratis, layanan KB hingga bazar murah Letkolormat Siswa Budiarto mengatakan untuk bulan November ini pihaknya melakukan bedah rumah sebanyak 3 unit Sementara pada bulan Desember nanti 10 rumah juga akan dibedah oleh pihaknya Sampai pengobatan gratis juga kita melaksanakan bazar murah yang tujuannya intinya semuanya pentingan masyarakat dan yang hari ini saya lakukan adalah melaksanakan kegiatan donor darah yang untuk membantu saudara-saudara kita yang mungkin memerlukan dan untuk membantu juga dari pihak Palang Merah Indonesia Kabupaten Banjar untuk memberikan stok darah di wilayah khususnya Kabupaten Banjar dan Banjar Baru Yang dirasakan secara langsung bagi masyarakat ya salah satunya adalah nanti bisa pengobatan gratis ya kemudian yang kedua itu tadi yang sebenarnya kita juga tadi yang saya sampaikan juga ada bedah rumah bedah rumah di wilayah Kabupaten Banjar dan Banjar Baru ya sejumlah kurang lebih ada 3 rumah yang ini juga program yang terus-menerus kita lakukan yang sebelumnya kita sudah melaksanakan bedah rumah juga sejumlah 5 rumah dan kedepan kita rencanakan juga ada 10 rumah yang akan kita apa namanya penai ya sampai dengan nanti bulan Desember namun untuk kegiatan bidar kepadu ini kita akan laksanakan 3 rumah mulai yang mulai hari ini, mulai kemarin mungkin bahkan minggu lalu sampai dengan kedepan yang saya tahu pengobatan dari Kodim nah, menurut apa ibu kelopan? ibuannya mau pakai pasang susuk selama 8 tahun gak pakai sontek badan makin besar pak jadi mau ganti pakai susuk aja pembinaan teritorial terpadu Kodim 1006 Martapura ini juga dimeriahkan dengan hadirnya komunitas motor gede yang cukup menarik perhatian Muhammad Lutfidhar Lendepahmi melaporkan dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan selamat menikmati